Saya waktu itu pernah ke Barcelona juga di Akademi tahun 2012. Barcelona menemukan Lionel Messi ketika dia masih umurnya masih 7-9 tahun. Tetapi kenapa Messi... Kenapa di Indonesia ketika dari U16, U19, U20 itu bagus. Tapi ketika di level senior mulai dari U23 dan seterusnya kenapa menghilang. Itu pertanyaan saya yang satu. Yang kedua ini titipan dari beberapa bonek. Untuk pertandingan pekan depan, kira-kira hasilnya bagaimana? Sekarang yang dipakai untuk klub-klub profesional itu adalah taktikal priorisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mukhamadiyah. Yang saya hormati para pembantu rektor dosen dan para mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini bisa hadir di acara pagi ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillah. Di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara presentasi dalam membaca bagaimana sepak bola di Indonesia ke depannya. Salawat dan salam tentunya kita hadirkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang mana beliau membimbing kita dari dunia kegelapan ke dunia penerangan dan dunia-dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi mungkin nanti saya juga akan sedikit cerita bagaimana seseorang ataupun mahasiswa-mahasiswi untuk bisa menjadi sukses ke depannya karena sangat penting. Yang saya ceritakan ini adalah nanti cerita dari apa yang saya jalani, apa yang saya lakukan ketika saya dari nol sampai meniti bisa menjadi pemain sepak bola, pemain nasional dan bisa bertahan lama untuk bisa menjadi pemain nasional yang mana tadi juga disinggung oleh Pak Rektor yang menurut saya beliau sangat luar biasa. Saya tadi ketika berbincang-bincang dengan beliau di ruangan beliau saya sangat kaget beliau sampai tahu bahwa saya adalah satu-satunya pemain yang waktu itu memenjakan reskor transfer termahal di Indonesia. Luar biasa, Rektor. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sekarang mari kita memulai dengan intinya bagaimana masa depan sepak bola kita di Indonesia. tentunya yang pertama bagaimana pandangan saya ketika menjadi pemain dan menjadi pelatih ketika saya masih terlibat langsung sebagai seorang pemain dan pelatih. Tentunya yang pertama-tama pasti kita melihat potensi sepak bola di Indonesia, antusiasme itu bagaimana seperti siapa? Tentunya akan ada beberapa yang ingin saya jabarkan. yang pertama adalah antusiasme masyarakat yang luar biasa. Jadi menurut saya sepak bola di Indonesia ini sampai kapanpun insya Allah tidak akan pernah mati. Selama masih ada negara ini pasti sepak bola di Indonesia akan terus akan berputar. Ya kita tahu bagaimana masyarakat kita sangat luar biasa, sangat mencintai sepak bola. Meskipun ada kota-kota yang tidak memiliki klub Liga 1 tetapi mereka sangat mencintai. Terbukti ketika ada tim nasional bermain mereka support, mereka memberi dukungan, mereka begitu antusias untuk mendukung. Artinya adalah bagaimana sepak bola ini merupakan salah satu sepak bola yang paling dicintai masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Menurut saya ini masih nomor satu. Kita lihat kompetisi di mana-mana di Indonesia, di Eropa, di Inggris, di Spanyol itu luar biasa. Apalagi sekarang di Eropa sudah lama sekali sepak bola menjadikan industri. Mau tidak mau Indonesia harus berjalan mengarah menuju ke industri. Jadi antusias masyarakat ya sangat luar biasa. Yang kedua banyak pemain-pemain yang berbakat. Saya sudah beberapa kali ke Eropa, ke Denmark, ke Sweden, ke Spanyol melihat talenta-talenta muda di sana. Jujur saya sampaikan bahwa talenta pemain-pemain di Indonesia sangat tidak kalah dengan mereka. Tetapi kenapa? Tetapi kenapa membedakan mereka bisa sampai top level sedangkan di Indonesia ini belum sampai top level. Banyak sekali faktor. Salah satunya adalah pemain-pemain di Eropa itu ibaratnya mau pergi ke suatu kota dari Malang mau ke Surabaya itu ada yang mengantar. Kalau pemain-pemain kita belum ada yang mengantar. Ya sekarang sudah mulai ada. Kalau kita pergi ke suatu tempat ada yang anak kecil ada yang mengantarkan tentunya akan lebih cepat sampai. Daripada yang mereka tidak tahu jalan berjalan dengan sendiri tentunya masih akan kendala. Nah itulah contoh saya berikan contoh saya waktu itu pernah ke Barcelona juga di Akademi tahun 2012 itu Barcelona menemukan Lionel Messi ketika dia masih umurnya masih 7 sampai 9 tahun. Tetapi kenapa Messi usia 16 tahun dia sudah bisa bermain dengan tim senior. Karena itu tadi begitu dia talent scoutingnya Barcelona menemukan pemain seorang Lionel Messi dibawa dia ke Spanyol. Dibawa dia ke La Mesia. Di La Mesia disitu semua disediakan. Tempat latihan bagus, makanan bagus, pelatihnya juga bagus akhirnya cepatlah muncul Lionel Messi. Itulah yang salah satu yang membuat mereka itu cepat muncul dan mereka kompetisinya Pak Rektor sangat terukur. Tidak hanya di usia 14, 16, 18, 20 tapi ketika mereka usia 10 tahun itu sudah mulai kompetisi. Sudah mulai kompetisi dan kompetisinya disana. Anak-anak disana itu juga sudah menikmati bagaimana bagusnya fasilitas disana. Itu yang mereka membuat dia cepat berkembang. Karena ketika anak-anak ini masih kecil justru harus diberi fasilitas yang bagus. Karena anak kecil kalau mau latihan passing dengan lapangan yang tidak bagus tentunya akan menemukan kendala. Bagaimana dia passing, bagaimana dia kontrol, bagaimana dia melakukan crossing. Mulai dari kecil memang dia sudah dididik untuk seperti itu. Jadi memang benar-benar disiapkan. Itulah yang harus Indonesia jalankan bagaimana untuk bisa mengantarkan pemain-pemain muda berbakat ini untuk menjadi pemain siapa bola secepat mungkin dan selama mungkin untuk bertahan. Itu yang pertama ya. Terus potensi yang ada di Indonesia supporter yang fanatik. Kita tahu klub-klub di Indonesia semuanya memiliki supporter yang fanatik. Meskipun berbeda-beda di Persib supporternya David King sangat fanatik. Persib Bayak boneknya luar biasa. Tim-tim yang lain juga memiliki supporter yang fanatik. Ini adalah potensi-potensi untuk sepak bola di Indonesia. Makanya kalau potensi-potensi ini bisa dikembangkan dengan cara yang benar. Saya yakin sepak bola di Indonesia kedepannya pasti akan berkembang. Dulu ketika saya masih kecil memang tidak seperti saat ini. Tidak seperti saat ini banyak sekali, mulai banyak. Mulai banyak sekali SSB-SSB yang ada, akademi-akademi sepak bola yang ada. Kalau dulu saya latihan hanya latihan sepak bola di kampung Pak Rektor. Karena memang waktu zaman saya tahun 80-an bisa dikatakan SSB itu hampir belum ada. Jadi kita memang bermain sepak bolanya itu, belajarnya itu memang dari keinginan kita sendiri. Terus mungkin juga pelatihnya pun juga tidak seperti banyak saat ini. Jadi memang kendalanya dulu itu sangat luar biasa. Tetapi kendala-kendala itu tidak boleh kita mundur. Tidak boleh kita menyerah dengan kendala-kendala. Karena itu akan kalau kita menemukan satu permasalahan, satu problem kita menyerah. Berarti kita sudah selesai. Terus koneksi-koneksi tadi yang saya sampaikan tadi memang saya belum begitu banyak. Kurangnya kompetisi yang ideal. Sekarang sudah mulai bagus. Saya kira Indonesia sudah mulai ada Elite Pro Academy, ada usia 16, ada usia 18, ada usia 20. Tapi ini akan lebih bagus lagi kalau usia-usia itu yang dibawanya juga tetap dimainkan. Karena itu sangat penting untuk perkembangan anak. Untuk perkembangan anak ya. Yang berikutnya, problemnya juga adalah eksplorasi saya pemain buat tim. Ini saya pikir banyak orang tua atau banyak SSCSB atau akademi-akademi yang pemain-pemain ini dipaksa untuk tim itu menjadi pemenangan. Padahal di dalam usia junior, di dalam usia anak-anak itu tidak boleh sekali seorang pemain dipaksa untuk menjadi pemenang. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana SSB-SSB atau akademi-akademi ini adalah bagaimana dia mencetak pemain nanti ketika dewasa dia menjadi pemain sepak bola profesional. Saya banyak contoh, kebetulan saya memiliki satu akademi di Malang, Asifa Aji Santoso International Football Academy. Saya pernah menemukan satu pemain yang memiliki bakat luar biasa. Dari luar pulau, dari Palu kalau tidak salah waktu itu, dia memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi anak ini overused, terlalu banyak berlatih. Karena orang tuanya senang mempunyai anak yang memiliki bakat, terus diajak kemana-mana, dibon. Kalau orangnya dibon kemana main-main, orangnya senang, tapi justru itu akan membunuh anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya itu terlalu overused, akhirnya dia susah untuk berkembang. Kadang-kadang perkembangan pertumbuhan badannya dengan ototnya, ototnya jauh lebih cepat. Karena seharusnya dia seumpamanya dia latihan satu minggu tiga kali, dia bisa tujuh kali, lapan kali, akhirnya itu yang tidak bagus. Maka dari itu, apabila bapak-bapak atau ada adik mahasiswa memiliki adik, keluarga yang bisa bermain sepak bola, yang punya bakat bermain sepak bola, hati-hati masalah ini. Hati-hati masalah ini. Kalau memasukkan anaknya atau adiknya ke tim, ke klub, harus memiliki yang berorientasi bukan untuk menjadi hebat timnya ketika dia masih anak-anak. Tetapi yang dipilih adalah bagaimana SSB atau akademi ini bisa mencetak pemain untuk menjadi pemain hebat ketika dia dewasa. Jadi ini sangat penting, ini berbahaya. Sangat hati-hati sekali karena kasus-kasus ini sudah sering kali saya temukan. Berikutnya, kendala yang saya terkenal ketemuin berbenturan dengan jadwal sekolah. Memang kalau sangat jarang di Indonesia ini ada akademi yang punya dormitory, punya asrama, yang sekalian punya sekolahan, itu sangat jarang. Itu nanti akan berbenturan dengan pemain jadwal sekolah dan jadwal latihan. Tetapi Alhamdulillah Pak Rektor, sampai saat ini saya masih punya sekolah SMP, SMA-nya pun sedang kami rintis. Jadi kepingin anak didik saya itu main bolanya di lingkungan situ, sekolahnya juga di dormitory situ. Jadi mereka tidak kemana-mana. Saya masih ada SMP tapi SMA-nya belum. Kebetulan waktu itu SMP saya diresmikan sama Pak Muhajir. Waktu itu beliau masuk kebetulan ke Malang, meresmikan SMP saya. Kebetulan sekali juga dengan Mbak Kuan Muharani ada acara di situ sekalian, diresmikan waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan sangat baik. Dan kebetulan di akademi saya banyak munculkan pemain-pemain yang hebat. Ada Sadel Randani yang sekarang main di Malaysia, ada Rafli dan banyak pemain-pemain yang lain. Itulah tujuan saya mencetak pemain sepak bola. Salah satunya adalah saya membantu mereka untuk bisa meraih cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola nasional. Seperti itu Pak Rektor. Ya, itu tadi yang kedua saya samakan tidak sabar dalam berproses. Banyak sekali saya menemui orang tua yang ketika memiliki anak memiliki bakat, dia kepingin. Kepingin anak-anak cepat-cepat. Ini yang juga berbahaya. Biarkan anak ini bertumbuh secara natural, secara alami. Nanti memang kalau sudah waktunya, itu memang muncul. Tetapi pemain-pemain di Indonesia seharusnya memang menurut saya umur 17, 18, 19 itu harus sudah muncul Pak. Biar kenapa? Biar mereka durasi bermain sepak bolanya, profesi sebagai pemain sepak bola itu bisa lama. Ini yang akan mereka bisa lama, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sepak bola. Saya hanya ingin sedikit menceritakan, kalau untuk taraf hidup yang sederhana, taraf hidup yang normal, yang medium gitu. Jujur saya sampaikan, insya Allah tidak ada mencari finansial seenak di sepak bola. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang punya anak, punya adik atau saudara yang berbakat bermain sepak bola, meskipun pendidikan penting. Tapi sepak bola itu harus bisa dijadikan prioritas. Karena kita bisa bayangkan, sekarang pemain-pemain saya yang dulu di Persebaya, sekarang keluar itu penghasilannya fantastis. Untuk ukuran Indonesia, ada yang 7 miliar, ada yang 9 miliar, kontrak 2 tahun, 7 miliar, kontrak 3 tahun, 9 miliar. Pemain sepak bola, kalau kita mau jujur, kalau mempunyai kerja di instasi apa, kalau gaji segitu jelas gak mungkin. Makanya kepada teman-teman, mahasiswa, kalau punya saudara, punya adik, punya bakat. Pertama harus punya bakat dulu, kalau tidak punya bakat tidak bisa bermain sepak bola. Kalau pun bisa, pasti tidak akan maksimal. Main bola itu, naik pesawat gratis Pak. Tidur di hotel gratis, dikasih duit, kita olahraga di bar, kerjanya cuma 1 jam setengah, 1 hari. Gajinya luar biasa nih. Makanya sepak bola ini semakin hari, pasti akan semakin banyak peminatnya. Saya selalu sampaikan kepada pemain saya untuk memberikan motivasi. Udah, percaya saya, tidak ada mencari duit seenak di sepak bola. Tapi ya, untuk bisa mencari duit yang bawa bola dengan baik, prestasi kan harus baik. Untuk prestasi harus baik, bagaimana dia performa di kompetisi harus baik. Untuk kompetisi performa baik, dilatihkan harus baik. Semua itu saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Jadi, ini penting sekali. Luar biasa, saya bawa bola. Sebenarnya Pak Rektor, saya kadang-kadang gak marah juga sama orang tua saya. Kenapa saya dilahirkan tahun 70, gak tahun 95-98 Pak Sekarang. Kalau saya bercanda ke orang tua saya dulu, almarhum saya bicara seperti itu. Tapi Alhamdulillah, ketika saya sukses, beliau-beliau masih melihat saya sukses. Setelah itu, balu beliau. Minimnya talent sekoteng di Indonesia memang minim. Kita kemarin, sebenarnya saya sampaikan tadi, banyak sekali talenta-talenta muda yang istimewa. Tetapi talenta-talenta isimewa ini kalau tidak terpantau, juga tidak akan muncul. Kalaupun terpantau, satu lagi. Berani gak pelatih memunculkan pemain-pemain muda? Kalau bagi saya, saya pribadi. Kalau salah masalah eksperien, itu perlu. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama pertama adalah kualitas. Contoh yang sudah benar-benar nyata, Pak. Sadil Ramdhani yang sekarang main di Malaysia. Itu datangnya juga dari akademi kami, Pak. Akademi saya di Asifa. Dia tidak punya pengalaman sama sekali. Sama sekali dia tidak punya pengalaman di kompetisi Liga 3, Amatir, Liga 2, Apalagi Siga 1. Tapi saya tahu anak ini punya kualitas. Saya ajak dia, kebetulan saya waktu itu melatih di Persela Lamongan. Saya ajak dia ke Lamongan. Di Lamongan, selalu terus dia menjadi bintang. Artinya apa? Pengalaman penting. Tapi jauh lebih penting lagi adalah kualitas dari pemain itu sendiri. Sama juga mungkin di tempat-tempat lain, di kerja-kerja lain juga begitu. Pengalaman penting. Karena pengalaman itu apa? Hanya butuh waktu saja. Kalau kita tidak punya pengalaman, tidak punya jam terbang bertanding, kita beri 1, 2, 3, pengalaman itu akan datang sendiri. Tapi kualitas itu tidak bisa hanya membutuhkan waktu. Jadi seperti itu, Pak Rektor. Terus, bagaimana seharusnya peran pendidikan universitas memujudkan sepak bola Indonesia untuk yang lebih berkualitas? Pendidikan universitas sebagai laboratorium sport science and sport management. Saya ingin sedikit cerita, di universitas ini tentunya pasti semua tahu tempatnya penelitian. Tempatnya penelitian, penelitian itu dari semua ilmu, termasuk ilmu olahraga yang lebih khusus lagi ilmu sepak bola. Betul, Pak Rektor ya? Ilmu sepak bola. Sport and science ini pendekatannya adalah pasti dengan data. Pasti akan terukur. Dulu saya masih ingat ketika tahun masih 90 ke bawah itu, banyak-banyak klip sepak bola atau capang-capang olahraga menggunakan priorisasi bompa. Mungkin tahu semua, pasti sudah tahu. Bompa. Tahun itu memang lagi tren, ya lagi tren, metode bompa dipakai, digunakan. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Sekarang yang dipakai untuk klub-klub profesional itu adalah taktikal priorisasi, priorisasi taktikal. Itu membedakan kalau yang bompa dulu itu pendekatannya lebih pada banyak mengisolasi sepak bola. Contoh, dulu kalau di bompa itu ada waktu umum, waktu khusus, ada waktunya latihan fisik, ada waktu latihannya endurance, ada latihannya strength, ada latihannya yang lain. Itu latihan-latihan ini sedikit mengisolasi dari sepak bola itu sendiri. Sekarang di dunia modern, yang ilmu selalu berkembang, itu sudah berubah menjadi taktikal priorisasi. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan metodisasi taktikal priorisasi, taktikal priorisasi ini tidak memisahkan, tidak mengisolasi sepak bola sendiri itu. Raymond Verhaen, salah satu pelatih fisik top dunia dari Belanda, mereka mengatakan latihan fisik adalah latihan sepak bola, latihan sepak bola adalah latihan fisik. Jadi tidak pernah terpisah, apakah itu latihan teknik, apa itu latihan taktik, apa itu latihan mental, itu digabungkan satu menjadi taktikal priorisasi. Ini sekarang yang banyak dipakai. Meskipun, meskipun priorisasi bompa yang mengisolasi itu masih dipakai, tapi presentasinya tidak banyak. Kita tahu persiapan Tottenham Hapsburg yang dilatih oleh Konte, mereka juga masih ada isolasi. Mereka, saya melihat bahwa setelah latihan sepak bola, dia masih latihan fisik dengan lari 100 meter 42 kali atau sampai 45 kali yang akhirnya pemain-pemainnya juga merasa latihannya cukup berat. Tetapi itulah salah satu yang dibutuhkan dari komponen sepak bola seperti itu. Tetapi memang sekarang pendekatannya sudah pendekatan taktikal priorisasi, bukan taktikal pendekatan bompa lagi. Jadi menurut saya di universitas ini bisa dijadikan sebagai bank dakta sport science dan sport management. Saya tidak begitu ekspert di dalam sport management, saya hanya garis besarnya bahwa untuk mengelola industri itu dibutuhkan satu pengelolaan yang sangat bagus. Saya pernah melihat videonya salah seorang yang pernah mengambil S2 di Inggris, Karisma Putra kalau tidak salah, beliau mengambil sport management di Inggris S2. Tentunya beliau yang lebih ekspert, ini perlu nanti mungkin bila perlu didatangkan oleh Universitas Bukhamadiyah, berkaitan dengan persepaya bagaimana sport management itu bisa berjalan dengan pengen. Karena mau tidak mau sepak bola ini akan menuju ke industri. Berarti kalau menuju ke industri, berarti pengelolaannya harus lebih profesional. Seperti itu, jadi hubungannya itu sangat bagus sekali antara universitas dengan klub. Universitas dapat bekerjasama dengan klub, baik support science maupun support management, tadi sudah saya sampaikan. Pendidikan dan universitas di tempat permasalahan sport sepak bola destut, permasalahan. Jadi akan lebih efektif memang kalau sekolah morai dari dasar sampai universiti itu mengenalkan bagaimana sepak bola. Seperti apa sepak bola, bagaimana ke depan sepak bola Indonesia sepak bola. Itu akan lebih efektif. Karena sekarang kita tahu, anak-anak bermain sepak bola lebih banyak lagi, lebih sering lagi, lebih antusias lagi. Makanya kita harus lebih mempromosikan, lebih memperkenalkan melalui dari sekolah yang paling rendah dengan sampai sekolah yang paling tinggi. Model pembinaan. Bagi saya, model pembinaan yang harus dilakukan saat ini sudah mengarah ke arah yang bagus. Dibandingkan dengan masa saya dulu Pak Rektor, sekarang sudah lumayan bagus. Tentunya kalau kita pembinaan, kalau kita tidak ada sarana, ya pembinaannya pasti tidak akan berjalan. Yang pertama ketika kita berjalan menuju ke pembinaan adalah sarana itu yang harus dibagusin. Itu tadi yang saya sampaikan, pemain muda memerlukan fasilitas yang bagus. Kalau seumpamanya lapangannya rata, latihan passing, latihan kontrol, latihan dribbling, latihan crossing. Kalau dulu Pak, pemandangan kan untuk anak SSB, untuk anak akademi. Dulu waktu tahun-tahun 90-an banyak sekali kalau kita kompetisi, terutama di lapangan tengah atau di penjaga gawang itu mesti kerowak-kerowak. Tidak ada rumputnya dulu zaman saya. Bagaimana feeling saya akan ketemu ketika saya mau-mau, sudah feeling saya mau melakukan crossing, tiba-tiba bolanya kena lubang, bolanya kena penenjolan, akhirnya bola pergi tidak sesuai dengan feeling. Jadi memang sarana itu yang paling utama. Sarana yang paling utama. Kalau saya ketika jadi pemain dulu, melihat ke luar negeri, kemana-mana, itu apakah itu SMP, High School, University, pasti akan ada sarana olahraganya. Banyak. Artificial-artificial sebab, boleh di mana di Korea, bahkan di Hongkong yang kotanya yang sangat bising, sangat padat. Tapi di universitas itu kadang-kadang saya ada tiga, ada empat. Tahun 2015 saya ke Sweden dan ke Denmark. Akademi saya mengikuti turnamen di sana, Gotiakab. Di sana itu, kayak seumpamanya di setiap kecamatan, Pak Rektor. Di setiap kecamatan di situ, umpamanya kayak di Tambasari, atau mungkin di tempat lain itu, satu area itu lapangannya tidak satu, dua, tiga. Sepuluh, dua belas, lima belas, satu area, Pak. Makanya yang datang seluruh dunia. Dan itu semua bagus. Saya jadi berpikir, ya kita sekarang enggak perlu heran. Kalau di Eropa sepakbolannya jauh lebih maju dari negara kita, enggak perlu heran. Karena memang dia saran-sarananya yang luar biasa. Seperti itu. Jadi menurut saya sarana yang paling utama harus sebenarnya ini. Yang berikutnya adalah memperbanyak menyatak pelatih. Sekarang di Indonesia sudah sangat, di PSSI terutamanya, di bidang keperlihatan sudah banyak memberikan kepelatihan-kepelatihan. Memang tujuannya adalah untuk mencetak-mencetak pelatih. Tetapi saya berkeinginan pelatih tidak hanya masalah kuantitas, tetapi pelatih itu adalah masalah kualitas. Karena apa? Karena bahwa pemain yang bagus itu muncul juga dari pelatih yang bagus. Sama juga yang di kuliah, bahwa mahasiswa yang bagus itu muncul juga dari dosen-dosen yang bagus. Itu pasti. Itu pasti. Jadi itu sangat penting sekali. Yang berikutnya adalah sekarang sudah ada, meskipun masih usia 16, 18, dan 20, setiap klub profesional memiliki Elite Pro Academy yang di usia 16, 18, dan usia 20. Ini sayangnya, ini bagus. Cuma sayangnya klub-klub ini ngambil pemain, setelah itu dipulangkan lagi. Jadi hilang lagi. Seharusnya, kalau pemain-pemain ini sudah bagus, paling tidak sebagai investasi jangka panjang klub, ya memang sedikit mengeluarkan biata, tapi nanti hasilnya akan bagus. Tidak perlu lagi membeli pemain-pemain dari luar. Sama yang saya sampaikan kepada Pak Azrul, bahwa 2024, kalau bisa, pemain-pemain lokal persebaya semua dari Surabaya. Dan ini sekarang sudah terbukti, Pak Rektor, paling tidak sudah hampir 10 pemain. Ada 10 pemain yang asli dari Surabaya. Paling banyak butuh. Mungkin 3, 4, 5 pemain sudah cukup. Ya pemainnya, jadi ini memang visi saya jangka panjang yang saya sampaikan kepada Pak Presiden, Pak Azrul Ananda, untuk supaya persebaya ini nanti suatu saat tidak terlalu lama lagi akan dimiliki, akan banyak, pemain-pemainnya akan banyak dari Surabaya sendiri. Tapi tidak terutup kemungkinan dari daerian luar, itu pun yang urgent. Yang memang benar-benar kualitasnya super. Ini yang sudah kami jalankan, mudah-mudahan nanti di pas tahun 2024, sudah banyak-banyak pemain dari internal kita manfaatkan. Memperbanyak kompetisi dan turnamen, karena pemain-pemain ini membutuhkan jam terbang, membutuhkan pertandingan yang banyak. Untuk anak-anak yang usia muda itu paling tidak 1 tahun 35-40 uji coba atau main. Ini penting, karena pengalaman itu di Eropa memang begitu terstruktur. Tidak ada di Eropa, tiba-tiba muncul, tidak ada. Memang dia benar-benar ditata. Dari usia 10, usia 12, 16, 18, baru dia kesinur. Artinya apa? Mereka akhirnya mainnya bisa lama, karena memang sudah ditempa di masa waktu dia masih di tingkat akademi. Terus kira-kira sinergi apa yang sinergi yang dibutuhkan klub dan universiti? Klub Sepak Bola itu kebanggaan daerah. Contoh Perseba Surabaya ini kebanggaan dari masyarakat Surabaya. Persib Bandung mesti keberadaannya kebanggaan dari orang-orang kota Bandung. Jadi memang ini harus ada satu kerjasama. Yang sekarang Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah sudah melakukan kerjasama dengan Persebaya. Sekali lagi terima kasih Pak bagaimanapun juga ini men-support keberadaan dari Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan ini berlanjut terus, karena ini akan terjadi simbiosis mutualisme yang mana saling menguntungkan. Ketika Persebaya main mungkin di pinggir lapangan banyak Universitas Muhammadiyah atau main ketika di kostum ada TV. Jadi saling menguntungkan Universitas Muhammadiyah semakin tenar. Persebaya sendiri berjalannya semakin lancar. Universitas masuk dalam program peningkat performance. Bisa aja nanti mahasiswa-mahasiswa bisa magang. Bisa magang ke klub untuk bekerjasama masalah sports science. Karena itu tadi banyak sekali sebuah kebetulan dulu di tempat saya juga ada penelitian dari salah satu Universitas Negeri di Yogyakarta yang melakukan penelitian di akademi saya masalah nutrisi, masalah pengembangan otot, masalah pengembangan fisik. Dan itu memang datanya sangat akurat. Jadi ini bisa saja nanti dari Universitas Mukhamadiyah ada yang magang untuk support science kepada Persebaya. Sangat bagus sekali ini, saling mendukung. Jadi ini menurut saya yang bisa dikembangkan lagi Pak Rektor untuk supaya Persebaya maupun Universitas Mukhamadiyah sama-sama majunya. Sudah saya sampaikan yang ketiga tadi, support science dan support management. Sekali lagi, support management pasti akan dibutuhkan untuk ke depan. Karena akan mau tidak mau siapa bola di Indonesia akan menuju ke prestasi, menuju ke industri. Kaderisasi itu memang dimulai dari kecil sehingga untuk regenerasinya tidak akan putus. Ini penting sekali, kenapa kalau kita melihat tetangga-tetangga kita seperti di Vietnam, seperti di Thailand, jujur dia sudah sedikit di atas kita. Saya ke Vietnam dulu, federasinya Vietnam itu membuat gedung, membuat building untuk mengumpulkan pemain-pemain yang berbakat di situ. Jadi ada kelompok usia 12 tahun, 14 tahun sampai 20 tahun dari seluruh Vietnam dikumpulkan. Jadi mereka untuk regenerasi tidak akan pernah putus karena sudah disiapkan. Ini kalau kita mencontoh dari manapun tidak ada masalah menurut saya yang penting itu baik untuk ada manfaatnya tidak ada masalah. Jadi saya segala sesuatu yang bagus, yang positif kita belajar dari manapun tidak ada masalah. Jadi kalau seumpamanya Thailand, oke kita kenapa Thailand bisa sepak bola bisa maju? Kenapa Vietnam bisa sepak bolanya maju? Ya itu tadi, semuanya perseratan-perseratan untuk dia bisa berkembang, untuk dia masih maju, dia lakukan semua. Mungkin itu Pak Rektor yang bisa saya sampaikan di kuliah terbuka ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Universitas Muhammad Diani semakin maju, semakin banyak mahasiswanya, Perseba sendiri juga begitu, semakin berkembang dan semakin berprestasi. Mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Pak Rektor dari audiens. Disilakan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, di sesi ini kami buka tiga pertanyaan. Silakan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sport science, Pak Aji. Kebetulan pada tahun 2018, saya pernah melakukan penelitian di Perseba U19. Waktu itu angkatannya Rizky Rito dan Koko. Saya meneliti perbandingan sport massas dengan coat water immersion terhadap kadar asam laktat sebagai metode recovery setelah pertandingan. Jadi kan, tiap tim kan pertandingannya kan pasti banyak dan membutuhkan recovery yang bagus untuk pertandingan selanjutnya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah di lapangan atau akademi di Indonesia sudah banyak menggunakan metode sport science sebagai penunjang performa atlet-atlet muda? Dan menurut Coach Aji Santoso, apa sport science dalam dunia sepak bola? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya sekarang sudah mulai banyak untuk recovery-recovery yang lebih cepat itu ya. Karena memang sekarang mudah-mudahan tetap konsisten jarak pertandingan dari pertandingan satu ke pertandingan dua itu paling minimal lima sampai satu minggu. Dan ini sementara ini berjalan dengan baik. Ya berjalan dengan baik. Tapi tentunya mungkin banyak cara untuk melakukan recovery, ada yang mungkin dia pakai latihan ringan, light training untuk mengeluarkan asam laktat dengan mengeluarkan banyak ringan, terus habis itu aspek atau yang macem-macem. Jadi ini menurut saya sih sudah banyak dilakukan oleh klub-klub. Menurut saya sport science memang ini sangat berpengaruh buat perkembangan. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa pendekatan sport science ini adalah pendekatan yang melalui data. Yang sangat akurat, ya. Sangat harus tontonnya untuk melakukan, kita melakukan tes fisik, untuk melakukan blip tes, atau kita untuk melakukan seperti masalah nutrisi, nutrisi-nutrisi apa aja yang bisa menguatkan otot, nutrisi-nutrisi apa aja yang bisa mempecepatkan recovery. Jadi menurut saya sport science sangat tidak bisa terpisahkan dengan sepak bola. Terima kasih. Tapi ketika di level smear mulai dari U23 dan seterusnya, kenapa menghilang? Itu pertanyaan saya yang satu. Yang kedua ini titipan dari beberapa bonek. Untuk pertandingan pekan depan, kira-kira hasilnya gimana? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus. Kenapa pemain-pemain kita ketika muda itu masih bisa bersaing? Terutama masih tetap di Asia-Asia Tenggara ya. Jadi memang saya tadi sudah saya sampaikan bahwa pemain-pemain muda di Indonesia ini talentanya luar biasa mas. Saya sudah sampaikan tidak kalah dengan negara-negara di Eropa. Tetapi kenapa ketika memasuki usia 18-20 mereka hilang? Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau mereka diantar sampai menjadi pemain profesional. Kalau di tempat kita dulu, tapi sekarang ini sudah mulai lumayan. Karena apa? Karena ketika mereka bagus di tim nasional, setelah itu dia masuk ke salah satu akademi milik klub. Jadi kalau dulu kenapa begitu 18 selesai terus tidak ada lagi? Karena itu tadi mas. Begitu dia selesai di tim nasional lagi mereka tidak tahu kemana. Klubnya masih belum ada. Sekarang ini sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Bahkan saya mengusulkan nanti persebaya ini juga harus mempunyai secepat mungkin mempunyai pemain-pemain usia 16, usia 18, usia 20. Artinya apa? Nanti regenerasinya tidak putus. Yang mas tanyakan tadi sangat tepat sekali. Jadi itu permasalahnya. Ketika dia selesai menjadi pemain nasional, tidak tahu dia kemana. Contoh ini paling-contoh saya masih ingat. Dulu ada anak yang namanya Erianto. Ada anak Erianto ini mengikuti satu turnamen di Itali, di AC Milan. Dia terpilih sebagai pemain terbaik di sana. Pemain terbaik di sana dia mas. Tentunya kalau saya menilai kalau orang bule peniliannya kok menurut saya pasti fair. Ya menurut saya fair karena dia tidak ada kepentingan apapun. Dia menjadi pikiran saya anak ini pasti hebat. Ternyata setelah pulang dari Itali saya tidak pernah dengar lagi namanya dia. Tiba-tiba dia muncul lagi kemarin ke Madura atau kemana itu gak pernah main. Sekarang dia saya dengar ke Persib gak pernah main. Seperti itu tadi. Gak mungkin anak ini dipilih menjadi pemain terbaik kalau tidak memiliki kualitas. Tapi begitu kembali ke Indonesia dia tidak ada yang mengiraukan nang. Dia tidak ada yang memiliki talenta bagus bagaimana kita jaga kita rawat supaya anak ini yang itu tadi. Yang mengantarnya gak ada gitu mas. Jadi dia individu dia mencari mencari jati diri dia mencari prestasi dengan dia sendiri gak ada yang mengantar. Kalau di Eropa semua diantar. Ya itu tadi mulai salah satu bagaimana cara mengantarnya. Ya itu tadi bentuk-bentuk kompetisi dari kecil sampai dewasa. Mereka lakukan dengan tertib dan di tempat yang bagus. Di tempat yang mereka sangat layak. Seperti itu mas. Yang berikutnya pertandingan besok hari minggu. Ya saya sampaikan kepada pemain-pemain saya. Mungkin supporter masih bisa menerima kamu kalah di luar karena kita main Uwe. Tetapi kalau di kandang pasti gak bisa. Dan saya pun tidak ada. Yang terpenting bagaimana lawan Madura. Meskipun Madura sekarang lagi bagus, lagi naik. Main di Surabaya kamu harus main dengan hati. Tidak ada cerita, tidak ada pilihan. Poin tiga harusnya. Insya Allah. Betul. Terima kasih Coach Aji. Saya Satria dari Fakultas Hukum. Salam kenal Coach. Jadi saya ingin tanya mungkin terkait dengan kebijakan atau strategi dari Coach Aji yang banyak memainkan pemain muda di tim utama. Di tengah kompetisi yang sangat keras dan mungkin banyak publik yang menanyakan itu Coach. Menurut Coach Aji bagaimana prospeknya ke depan terkait dengan peluang Persebaya mungkin menjuarai kompetisi. Terima kasih Coach. Terima kasih Mas Satria. Pertanyaan sangat bagus. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan dari banyak dari kalangan bonek pecinta Persebaya. Kenapa banyak keluar? Kenapa sekarang menungguan pemain-pemain muda? Yang ingin saya sampaikan biar semua juga tahu Persebaya ini menurut saya salah satu klub yang memiliki manajemen yang sangat bagus. Yang sangat terukur. Ya kita tahu Pak Azrul menurut saya beliau sangat visioner. Untuk melihat sesuatu beliau tidak mau semua secara instan. Kenapa kemarin-kemarin banyak pemain-pemain yang keluar? Ingin yang saya sampaikan yang pertama terutama pemain asing. Sebelum kompetisi berakhir Pak Azrul sudah memerintahkan saya bersama Mas Nanang untuk menemui Taisi. Untuk minta supaya Taisi bertahan di Persebaya. Jadi kompetisi belum berakhir Pak Azrul sudah melangkah. Dan saya pun juga sudah melangkah. Saya tanya Taisi saya panggil Pak Nanang saya tanya minta berapa kamu gajian di sini. Mereka tidak mau menyampaikan. Taisi tidak mau menyampaikan. Ada bagusnya juga. Walaupun ada jeleknya. Bagusnya dia selalu mengatakan Coach jangan berbicara masalah kontrak dulu. Saya ingin benar-benar fokus di pertandingan di kompetisi kali ini. Saya ingin menyelesaikan kompetisi ini dengan baik. Itu bagusnya dia. Bagus ternyata dia kalau saya cerita sedikit masalah Taisi sebelum saya ambil Taisi ini ditawarkan kemana-mana Pak Rektor. Tidak ada satupun klub yang mau mengambil dia. Karena memang kalau kita melihat performance dia, penampilan dia itu memang kalau dia lihat bajanya kecil seperti saya. Kakinya pun juga berjalan agak sedikit. Oh orang tidak ada yang percaya kalau dia memiliki kecil. Cuman ketika saya melihat videonya dia, saya mulai melihat bahwa anak ini kok punya potensi. Saya ambil Taisi itu. Saya ambil Taisi. Akhirnya ketika dia datang, saya bilang sama dia. Saya juga bilang sama si Bruno. Saya masih ingat sekali di Stadion Deltras di Doar Jawa. Saya panggil dia. Saya yakinkan dia. Ini adalah salah satu strategi saya untuk pemain bisa percaya diri, bisa yakin dengan kemampuannya dia. Tapi mereka tidak terasa. Saya panggil, eh Taisi, Bruno, you believe me, you will success in Indonesia. Eh Bruno, kamu percaya saya. Kamu pasti akan success di Indonesia. Karena apa? Karena saya tahu kualitas dia dari video dia. Akhirnya mungkin dia memiliki satu kepercayaan. Oh, kok begitu percaya sama saya. Dia sendiri akhirnya lebih kepercayaan. Dua-duanya akhirnya meledak. Taisi, akhirnya dia kita tahan. Dia tidak mau. Saya mencoba cari tantangan baru. Ya sudah, saya tidak mau ngotot pemain yang pertamanya dia mau keluar. Terus saya ngotot sampai dia akhirnya mau. Saya tidak suka yang seperti itu. Karena paling tidak dia sudah tidak ada keinginan main di tempat yang sama. Ya oke, kalau kamu memang mengingat keluar, oke, tidak ada masalah. Ya akhirnya dia sukses menjadi pemain asing terbaik. Menjadi pencetak goal, salah satu pencetak goal terbanyak. Ya nanti dilihat saja. Tidak di Berseba, bisa tidak sukses seperti di Berseba. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi itu mas, jadi Helper Seba ini memiliki satu manajemen yang sangat bagus. Jangan terukur. Memang saat ini menargetkan tetap di papan atas. Syukur-syukur bisa di tiga besar. Maka dari itu saya dikontrak dua tahun ke depan Pak Rektor sama Pak Asrul. Tujuannya adalah bagaimana tahun kedua anak-anak ini bisa matang semua. Kita tahu ada beberapa pemain yang tidak memiliki pengalaman. Tetapi kalau saya lihat perkembangan dia bermain, saya sangat tidak khawatir. Saya sangat tidak khawatir dengan kemampuan-kemampuan berikutnya. Apalagi kalau tahun depan sudah sangat matang dia. Jadi kalau mau jujur saya sampaikan, kita oke akan berusaha untuk memenuhi target. Tetapi pemain ini yang paling siap untuk dinikmati hasilnya adalah musim depan. Seperti itu Mas. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni dari Pasuruan. Pertanyaan untuk Coach Aji. Seberapa penting peran psikologi olahraga dalam sebuah tim Coach. Mengingat di Persebaya, yang saya tahu dari Liga 2, eranya Liga 2 dulu ada psikolog olahraganya. Tapi yang saya tahu juga sekarang sepertinya tidak ada. Apa di handle sendiri oleh Coach Aji atau bagaimana. Mengingat pemain di Persebaya sekarang mayoritas adalah pemain muda ya kan. Sangat penting juga. Juga di media seperti yang Coach Aji ceritakan kayak pemain binaan Coach Aji seperti Sadil Ramdhani. Mohon maaf, beritanya selalu miring kan. Kan itu berkaitan juga dengan mentaliti pemain juga. Seperti itu. Oke terima kasih. Ya terima kasih. Yang ingin saya sampaikan pertanyaan yang pertama tadi masalah ke psikologi. Jadi saya waktu kursus di APRU, seorang pelatih itu tidak boleh hanya bisa menjadi seorang pelatih. Tapi bisa menjadi orang tua, bisa menjadi saudara, dan bisa menjadi psikolog. Saya tidak mengecilkan arti psikolog yang pernah ada di Persebaya. Ya mas saya, saya tidak mengecilkan. Saya tetap respect, cuman saya kasih gambaran sedikit. Ketika, sekali lagi saya tidak mengecilkan arti itu. Sangat penting. Tetapi kalau pelatih bisa handle itu justru lebih bagus. Ya karena pelatih yang akan terlibat langsung. Pertama kali tahun 2019 saya dipanggil Pak Chandra. Saya ditawarin untuk menjadi pelatih Persebaya. Karena waktu itu Persebaya dilatih dengan materi pemain yang sama. Prestasinya masih belum seperti yang mereka inginkan. Akhirnya saya lah dipanggil. Saya dipanggil, terjadi negesiasi, sudah deal oke semua. Saya cuma melihat, saya cuma berpikir satu. Ini materi pemain ini bagus-bagus. Ada David Dasilva, ada Arin, ada Hansa Muyama, ada Rian. Pokoknya bagus-bagus lah. Kenapa tapi tim ini kok tidak berprestasi? Pasti ada masalah. Saya bilang gitu. Terakhirnya saya panggil lah. Saya panggil satu pemain, satu lagi saya panggil tim staff. Kenapa? Ada masalah apa kira-kira di tim ini? Kamu ceritakan ke saya sejujurnya ada masalah apa tim ini kok sampai tidak berprestasi. Padahal pemain ini materinya kelas 1 waktu itu. Waktu itu kelas 1. Di Indonesia masih bisa dikatakan kelas 1. Barulah dia cerita mas. Cerita ke saya, ternyata intinya hubungan antar pemain di situ tidak harmonis. Ini kan seharusnya juga menjadikan tugas psikolog. Kenapa masih terjadi seperti itu? Kan begitu. Oke, saya sudah tahu berarti atmosfer di dalam perseba ini tidak bagus. Saya masih ingat meeting dengan Pak Chandra, meeting dengan asisten pelatih saya, meeting dengan suap pemain, baik pemain lokal maupun pemain asing. Saya sudah sampaikan. Saya hanya menyampaikan sedikit, sekarang persebaya masalah teknis 100% diserahkan kepada saya. Sebagai seorang pelatih. Mulai pagi ini, apakah itu pal asisten pelatih? Apakah itu staff pemain, dokter, psikolog, pemain? Kalau tidak mengikuti atur yang saya pikirkan, saat ini juga kamu saya keluarkan. Karena tanggung jawab saya tidak hanya ke persebaya saja. Tanggung jawab saya adalah ke masyarakat Surabaya, ke masyarakat pecinta persebaya. Apalagi saya juga mantan pemain persebaya. Saya mantan kapten persebaya. Tentu tanggung jawab saya lebih besar. Tanggung jawab saya lebih besar. Akhirnya saya sampaikan, saya mulai hari ini tidak mau dengar lagi ada kata-kata negatif antar pemain. Ada kata negatif antar asisten. Ada kata-kata negatif antar pendukung tim. Saya mendapat cerita antar, ya semuanya tidak kondusif lah. Akhirnya berbalik lah dia. Mengikuti aturan saya, saya tegas, saya keluarkan, saya tidak pandang bulu apakah itu pemain asing, pemain lokal, apakah itu asisten, apakah itu pemain inti. Tidak mengikuti aturan saya, saya keluarkan. Tapi kalau mengikuti, kita sama-sama. Ternyata perubahan itu sangat signifikan. Saya hanya menyisakan 9 pertandingan yang waktu itu persebaya kalau enggak salah berada di posisi ke-10. Hanya 9 pertandingan ya. Tidak ada separuh. Karena separuh itu 17 pertandingan. 50 persen. Saya mungkin hanya 30 persen sisa pertandingan. Tetapi akhirnya Alhamdulillah kerja pengurus, kerja saya, dan kerja pemain, dan semua komponen. Akhirnya persebaya berhenti di posisi ke-2. Hanya sisa dengan 19. Artinya apa mas? Artinya bahwa pelatih itu harus bisa juga menjadi seorang sekolong. Itu akan lebih mengenak karena berhubungan langsung setiap hari. Dan kebetulan saya menjadi pelatih yang dulunya mantan pemain cebak bola. Jadi saya tahu persis bagaimana pemain apa yang pemain suka, apa pemain yang enggak suka. Bagaimana attitude mental behavior kita untuk menjadi sukses itu insya Allah saya tahu persis. Inilah yang saya turunkan ke pemain-pemain saya. Sampai saat ini. Seperti itu. Makanya pemain-pemain muda saat ini selalu saya pompa. Saya ini insya Allah pelatih yang sangat toleransi. Saya tidak pernah memberi izin kepada pemain saya kalau memang ada perlu. Ataupun diakut saya enggak mau ikut latihan hari ini karena saya kondisi saya capek. Oke saya kasih izin. Tetapi justru mereka harus lebih hati-hati. Ijin selalu saya berikan. Dan saya paling tidak suka ada kebohongan. Kalau pemain bilang enggak sakit, bilang sakit. Itu sama dengan membohongi karir dia sendiri. Profesi dia sendiri. Saya tidak mau. Dan saya tidak pernah menganiaya hak pemain. Contoh. Contoh. Ada dua pemain. Si A sama si B. Si A ini dekat sama saya. Si B ini tidak dekat. Biasa normal. Tapi kualitasnya bagusan si B. Saya tidak akan pernah saya mengambil si A. Kenapa? Karena kalau saya mengambil si A. Berarti saya menganiaya hak si B. Ini yang tidak mau saya. Jadi pemain yang saya ambil. Adalah pemain yang benar-benar mampu untuk kuatasi A. Ibaratnya. Ibaratnya anaknya malekat. Kalau enggak enak yang enggak tak pakai. Anaknya setan pun kalau enak saya pakai. Ibaratnya seperti itu. Artinya saya benar-benar straight. Saya mungkin Pak Rektor. Mungkin sama. Saya kepingin menjadi pemimpin yang adil. Karena apa? Karena salah satu di akhir nanti akan mendapatkan pertolongan adalah salah satu pemimpin yang adil. Saya kepingin adil di tim saya. Jadi seperti itu Mas. Itu yang saya sampaikan kepada pemain saya. Mudah-mudahan meskipun sekarang ini dengan banyak pemain muda. Mudah-mudahan insya Allah bisa memenuhi target. Yang bisa menyenangkan pengurus dan bisa menyenangkan masyarakat Surabaya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.